Totokan jari tunggal jilid satu. Gemilangnya surya, hijau daun berseri. Burung kenari, berkicau memuja alam. Kampung bersih, bertabur bunga. Gadis berseri cemerlang, memuja kekasih. Gedung-gedung mengepulkan asap. Penduduk jaya senta osa merata. Murah sandang murah pangan. Rakyat sehat sejahtera, negara kuat. Musim semi di Lembah Tai Limu yang terletak di daerah Tiansan Selatan, sangat berbeda sekali dengan musim semi di Kanglam, Tiongkok bagian selatan. Di sini tak terlihat bunga yang indah. Tak ada bunga yang menyiarkan harum semerbak. Kicauan burung yang memecahkan kesunyian alam pagi tak pernah terdengar. Sedikit pun juga. Sekeliling tempat itu sunyi. Sepi. Juga, yang agak luar biasa, tidak terlihat adanya perkampungan penduduk. Terlebih lagi gedung atau rumah-rumah makan yang mentereng mewah. Yang terlihat cuma puncak-puncak gunung yang tinggi menjulang ke angkasa dengan angkarnya dan padang pasir yang luas tiada bertepi. Sejauh mata memandang, hanya padang pasir yang terbentang luas. Juga puncak-puncak gunung pencakar langit menembusi awan. Di samping itu keadaan yang seperti kering pun mencekam daerah ini merupakan daerah tandus yang tidak berpenghuni. Sebuah perbedaan yang sangat menyolok sekali, bagaikan langit dengan bumi, jika saja daerah ini dipadu dan diperbandingkan dengan daerah Kanglam. Saat itu tampak dua penunggang kuda yang saling merkejar-kejaran, susul-menyusul sambil bergurau. Asik sekali tampak kaya mereka. Jalan kecil yang tengah mereka lalui adalah jalan yang akan menghubungi dengan Kanglam, merupakan satu-satunya jalur jalan yang terdapat di daerah tersebut. Jika kita perhatikan, penunggang kuda yang di sebelah depan adalah seorang gadis dengan pipi dadu kemerah-merahan, walaupun parasnya tidak terlalu cantik tapi cukup menarik. Manis menarik sekali untuk dipandang. Gadis ini mengenakan baju kuning seperti pakaian sehari-hari yang dipakai oleh gadis-gadis di Kanglam. Sedangkan sepatunya adalah sepatu panjang. Sepatu yang dipakai oleh gadis-gadis Sukui terbuat dari kulit rusa menutupi kakinya yang jelas putih. Pada punggungnya tampak tergantung sebuah pauho, buntalan. Di sisi pelana kudanya tergantung sebuah jaket kulit harimau yang dilipat rapi, gadis manis itu mungkin baru berusia 17 tahun, duduk di punggung kuda Mongol yang tampak kuat dan tegap. Gadis itu sering menoleh ke belakang berkali-kali terdengar tertawanya yang renyah merdu. Agak nyaring mengisi keheningan di daerah tersebut, lengannya yang lemtik serta bagus bentuknya itu, berulang kali mengayunkan cambuknya, kuat sekali sehingga kuda tunggangannya yang tercambuk keras, berlari lebih cepat juga, seakan ingin menerjang apa saja di depannya. Lalu penunggang kuda yang satunya, yang di belakang gadis itu, adalah seorang pemuda dengan tubuh yang tegap. Mukanya bersih. Melihat wajahnya, usianya tentu tidak akan lebih dari tahun. Bajunya berwarna hijau. Sedangkan dasarnya berwarna-warni sebagaimana kebiasaan dari orang-orang suku Hui. Kakinya berulang kali menendangi perut kudanya yang berbulu warna kuning. Mulut pemuda itu tidak hentinya berteriak-teriak untuk memberi semangat kepada kudanya agar berlari lebih cepat, untuk mengejar gadis di depannya. Cambuknya pun sebentar-sebentar di gerakan terayun, memukul kudanya kuat-kuat, membuat kuda itu sering kaget. Binatang tunggangan itu jadi berlari semakin cepat juga. Walaupun kedua penunggang kuda ini telah cukup lama melakukan perjalanan, tapi gadis yang manis itu tetap melarikan kudanya. Tetap juga ia selalu berada di depan si pemuda. Pemuda Hui itu tidak berhasil menyusul gadis manis itu, sehingga membuat dia mendengkol. Akhirnya kemendongkolan hatinya ditimpahkan kepada kudanya yang dimaki-maki dengan suara yang keras. Ketika gadis itu menoleh, melihat tingkah laku si pemuda, diam-diam gadis itu berpikir di dalam hati, Suhengku berpura-pura tolol, sebaiknya aku mengalah saja. Maka gadis manis itu mengendorkan lari kuda tunggangannya untuk memberikan kesempatan kepada pemuda itu melewatinya. Lamsan Sumoai, siapa yang minta padamu agar kau mengalah? Ayo kita balap terus teriak si pemuda sambil memperlambat lari kuda tunggangannya juga. Rupanya pemuda ini memiliki tabiat yang keras, hati yang kukus serta tidak pernah mau dikasihani oleh siapapun juga. Walaupun terhadap Sumoainya, adik seperguruan wanita tetap saja dia tidak mau memperoleh kemenangan disebabkan belas kasihannya. Siapakah mereka? Lamsan, gadis manis itu, Seng Sumoai, sesungguhnya adalah seorang gadis keturunan bangsawan syutia yang tinggal di daerah Hengchiu. Sejak kecil dia terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga ia memiliki jiwa yang tidak pernah mau mengalahpuda siapapun juga. Sifat yang selalu ingin menang sendiri. Karena itu waktu mendengar perkataan suhengnya, kakak seperguruannya, dia menjawab dengan segera, baik, tapi jangan lupa taruhan kita. Katanya pun segera menjepit perut kuda. Kuat-kuat. Karena itu juga, binatang tunggangan itu merasa kesakitan. Segera juga kuda tersebut berlari dengan keras, setelah meringkik panjang. Melihat dari Care Lamsan, gadis manis itu, menunggang kuda tunggangannya, jelas gadis itu memiliki tenaga yang kuat bukan main. Pasti ia pun mengerti ilmu silat yang tidak rendah. Suheng itu, yang bernama Chui Seng, berasal dari keluarga So. Rupanya ia pun tidak mau kalah dan tidak mau tertinggal oleh Lamsan, maka segera menggerakkan cambuknya mencambuk kudanya keras-keras berulang kali, untuk mengejar si gadis. Kalau dapat untuk melombainya. Ia yakin, jika memang mengejar dengan memaksakan kuda tunggangannya berlari lebih cepat dari sebelumnya, ia akan berhasil untuk melombai si gadis. Hatinya gerang bukan main ketika melihat kudanya lambat laun berhasil mendekati kuda sumuainya, adik seperguruannya yang memiliki wajah manis itu. Tia Lamsan seorang gadis yang senang bergurau. Ia ingin memperoleh kemenangan juga dan mempermainkan suhengnya. Waktu melihat So Chui Seng sudah semakin mendekat, segera ia mempercepat lari kudanya seperti terbang. Langsung berlari ke arah sebuah pohon. Setelah mencapai pohon itu, Tia Lamsan melompat turun dari kudanya, menanti suhengnya. So Chui Seng pun menyusul dengan segera. Dia melihat Lamsan sudah melompat turun dari kudanya, menambat kudanya dan tengah duduk beristirahat dengan tenang, sambil senyum-senyum mengawasi kearahnya. Chui Seng seorang pemuda bertabiat polos dan jujur karena itu, baginya menang atau kalah, terutama sekali dengan sumuainya tersebut adalah soal biasa, sehingga belum lagi Lamsan meminta taruhan mereka ia sudah melepaskan gelang. Dari pinggangnya langsung melompat turun dari kudanya menghampiri si gadis. Dia mengangsurkan gelang itu, katanya, sumuai, aku mengaku kalah. Terimalah taruhan ini. Kau yang menang. Lamsan tersenyum. Suheng, mengapa kau bersungguh-sungguh tapi, kau sudah menang? Tanda petik. Kalau aku menang, lalu bagaimana? Kau berhak menerima hasil taruhan kita ini, tidak. Kok tidak aku tidak mau kenapa? Aku tidak sungguh-sungguh dalam bertaruh, kok. Chui Seng mengawasi si gadis tertegun sejenak. Tapi kemudian dia tersenyum. Sumuai, kau ambillah. Aku memang kalah dan kau yang menang berhak menerima gelang ini. Tidak. Kau menang, tapi kau tidak mau menerimanya. Sudah kukatakan, aku tidak bersungguh-sungguh. Tapi sebuah pertaruhan, bagaimanapun jupa memang harus bersungguh-sungguh. Aku sebagai pibak yang kalah harus tahu diri dan ikhlas menyerahkan barangku. Aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Lamsan mengawasi suhengnya, matanya memancarkan sinarnya terang sekali. Bola matanya yang indah pun memain beberapa saat. Kalau kau memaksa, aku akan marah, kata Lamsan akhirnya. Aku bukan memaksa kamu, adikku yang manis. Tapi memang gelang ini sudah menjadi milikmu, karena sudah menang dalam perlomhaan ini. Tidak mau tidak mau. Ya. Simpan kembali gelangmu itu. Chui Seng jadi riku. Dia diam saja sambil mengawasi si gadis. Tangannya masih memegangi gelang itu. Si gadis mengawasi suhengnya sambil tersenyum. Dia bilang, kamu jangan anggap aku bersungguh-sungguh, suheng. Sungguh aku tidak menghendaki barangmu itu. Mengapa kau bersungguh-sungguh seperti itu? Perlombaan tadi kan cuma sekedar iseng-iseng belaka untuk menghilangkan kesal dalam perjalanan yang jauh ini. Pusaka kamu itu mana berani ku terima. Simpanlah. Tapi sumuai. Tanda petik. Tapi, tapi, tapi apa akaha? Ayo simpan lagi gelangmu itu kata si gadis tertawa. Kiranya, di dalam perjalanan yang tengah dilakukan pasangan muda-mudi ini mereka kesal sekali, karena tidak ada pemandangan yang indah di sekeliling mereka. Akhirnya mereka bertaruh. Mereka akan berpacu. Kepandayan Lemsan lebih tinggi setingkat, sehingga ia memperoleh kemenangan. Walaupun Lemsan sebagai sumuainya, adik seperguruan, tapi bicara soal kepandayan, dia memang lebih tinggi setingkat dari suhengnya. Hal ini disebabkan kecerdasan dan juga keterampilannya dalam menuntut ilmu. Dengan begitu, dia bisa memperoleh hasil yang jauh lebih tinggi dari suhengnya. Cui Seng berdiri bimbang, tangannya masih memegangi gelangnya. Lemsan juga mengawasinya, tapi akhirnya hatinya tertarik juga melihat gelang yang ada di tangan Cui Seng, yang gemerlapan, berkilauan. Akhirnya timbul rasa ingin tahunya. Dia pun akhirnya mengambil gelang iru, dimainkannya. Diamat amatinya sepuas-puasnya. Indah dan menarik sekali gelang itu. Mata Lemsan memancarkan sinar yang tajam dia jadi demikian tertarik juga. Lemsan waktu itu melihat sebuah ukiran hyolo, tempat tarak dengan bentuk seperti labu, yang kecil dan indah sekali di bagian lekuk dari gelang itu. Dia memperhatikan sesaat. Sampai akhirnya. Suheng, ya. Apa ini apanya apa? Ini, si gadis menunjuk ukiran hyolo itu. Cui Seng mengjeleng. Aku sendiri tidak tahu jawab Cui Seng akhirnya sambil menggelengkan kepalanya. Dia pun memperhatikan ukiran hyolo itu. Dia seperti orang kebingungan. Tia Lemsan memang sangat teliti dalam segala persoalan. Dia selalu bersikap teliti terhadap sesuatu hal. Dia tidak akan puas jika ada sesuatu yang belum lagi bisa diketahuinya dengan jelas. Tentu dia akan penasaran sekali. Dia akan berusaha menyelidikinya untuk mengetahuinya. Demikian juga. Kali ini, dia ingin sekali mengetahui apa arti dari ukiran hyolo di gelang tersebut. Sekarang ada sesuatu yang ingin ku tanyakan, entah kamu mau menjawabnya tidak? Su Heng tanya Lemsan kemudian sambil menoleh melirik kepada Su Hengnya. Cui Seng mengangguk katakanlah sumuai si gadis tersenyum. Sungguh kau bersedia menjawabnya Cui Seng tersenyum, tapi meringis. Kapan aku pernah membohongi dan tidak mau menjawab pertanyaanmu? Si gadis tersenyum juga. Terima kasih Su Heng, yang ingin ku tanyakan ialah, apakah kau memakai gelang ini sejak kau masih kecil? Cui Seng mengangguk segera. Benar sahutnya. Kini aku sudah besar, tak muat lagi tidak pas lagi dengan pergelancan tanganku, terpaksa aku melepasnya dan mengikatnya di pinggangku. Menyimpannya saja. Sudah berapa lama kamu memakai gelang ini? Kurang lebih 20 tahun? Oh ya, ada apa sumuai? Tampaknya ada sesuatu yang aneh tanya Cui Seng tidak mengerti terhadap sikap sumuainya tersebut. Sikap Lemsan mendadak jadi serius. Oh ya, apakah selama ini kau mengetahui ayah bundamu tanyanya? Cui Seng tertegun. Pertanyaan itu menyeleweng dari persoalan yang tengah dibicarakan. Maka dari itu Seng Su Heng yang tidak bisa segera memberikan jawabannya. Wajahnya saja yang berubah merah. Oh, aku tahu kata Lemsan tentu kau dibuang ayah ibu kamu di saat kau berusia setengah tahun. Beruntung kamu diambil oleh suhu, sehingga kamu dirawat sampai besar. Kabarnya anak-anak yang sudah berusia 40 hari, orang tuanya tentu memakaikan sedikit perhiasan, seperti gelang emas ataupun juga gelang giyok dan lain-lainnya. Dan seperti kamu, tentulah orang tuamu yang memakaikan gelang emas ini. Bukankah dengan gelang ini kamu dapat dicari kelak oleh orang tuamu? Bukankah begitu? Memang apa yang dikatakan Lemsan sesungguhnya tidak terlalu meleset, karena Cui Seng sendiri sampai saat itu tidak mengetahui siapakah sebenarnya kedua orang tuanya, sebab sejak ia dirawat oleh gurunya sejak kecil sampai sekarang, ia paling takut untuk menanyakan kepada gurunya siapakah kedua orang tuanya. Walaupun memang sering juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu menghantui hatinya, perasaan ingin taunya siapakah ayah maupun ibunya. Sekarang Cui Seng mendengar sumuainya membicarakan dan menyinggung-nyinggung persoalan yang satu itu. Hatinya tersentuh. Dia sedih bukan main. Air matanya segera menitik membasai pipinya hal ini disebabkan dia tidak dapat menahan kesedihan di hatinya, yang seketika bergelora. Dia merasakan bibirnya kering mendadak juga, dia menelan ludah dan tanpa bisa ditahan lagi, dengan dada bergemeruh dia menangis dia menangis di depan sumuainya. Lemsan terkejut. Dia memandang tertegun pada Suhengnya yang tengah menangia. Barulah dia menyadari bahwa kata-katanya mungkin telah melukai hati Suhengnya. Maka cepat-cepat dia pun menghiburnya, Suheng, aku telah salah bicara em, em, maafkanlah. Tapi apa yang ku katakan tadi memang apa yang sebenarnya terjadi, bahkan kau harus mengetahui juga bahwa nama yang diberikan oleh orang tuamu adalah Suheng, tapi entah mengapa Suhu telah mengganti namamu. Sambil menghapnes air matanya, Suheng mengangkat kepalanya, mengawasi sumuainya. Diganti apa, sumuai tanyanya. Lemsan menghela nafas, terus dia bilang namamu sebelumnya adalah Suheng, tapi justeru Suhu telah mengganti namamu menjadi Suheng. Yang bunyi Sui dengan Cui hampir sama, maka selanjutnya kau dipanggil dengan sebutan Cui Seng. Akaha, kalau dipikir-pikir memang nasibmu kurang bagus, malang dan harus dikasihani dan Lemsan menghela nafas. Maksud Lemsan menghibur Cui Seng. Suhengnya tapi kata-kata yang dikemukakannya itu juuteru menambah kepedihan hati Cui Seng Suhengnya tersebut. Tanpa bisa ditahan lagi Cui Seng menangis mengalun keras. Air matanya mengucur deras sekali. Nona Tia jadi bingung. Walaupun dia sangat cerdas, tapi dalam segala hal dia masih terlalu kekanak-kanakan, dengan usianya yang masih muda belia seperti itu. Waktu melihat Suhengnya menangis terus dan sulit untuk dibujuk, pikiran Lemsan jadi melayang, teringat kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuluh tahun tidak pernah dijumpainya. Maka menangislah Lemsan dia ikut terisak-isak dengan air mata menitik turun. Malap sambil menangis, dia masih sempat berkata dengan suara parau kepada Suhengnya, Sudahlah Suheng, kau jangan menangis. Hadapilah semua persoalan dengan hati yang tabah. Hu, hu, hu tanda seru. Di saat mereka menangis seperti itu, mendadak sekali terdengar suara tertawa terbahak-bahak dari atas sebatang pohon. Tentu saja hal ini mengejutkan Tia Lemsan dan Cui Seng, mereka segera menoleh ke arah datangnya suara tertawa itu. Ternyata yang tertawa keras itu adalah dua orang bertubuh tinggi besar. Mereka tertawa sambil melompat turun ke tanah gerakan tubuh mereka ringan sekali. Malah, salah seorang dari mereka telah menuding Lemsan lalu berkata, Hai budak cilik, kau membujuk orang jangan menangis. Tapi, tapi. Dia tertawa lagi, bertambah keras. Lemsan menghapus air matanya, dia mendelik kepada orang itu. Tetapi, tetapi apa? Apa yang kamu tertawakan tegurnya Sengit? Kamu ingin tahu balik tanya orang itu? Lemsan diam, Sengit bukan main. Orang itu tertawa lagi, masih tetap keras. Barulah kemudian dia berkata, kamu memujuk kawanmu agar tidak menangis, tapi kamu sendiri menangis. Bukankah hal ini lucu sekali terlalu koca? Hahaha, hehehe, hebat. Memang terlalu lucu, aduh bisa membuat perut sakit hehehe. Cui Seng dengan Lemsan sebetulnya baru kali ini turun gunung untuk berkelana. Sebelum itu guru mereka menjelaskan dan memberikan petunjuk-petunjuk dengan cermat dan teliti tentang kejadian dunia Kangou. Misalnya saja, mengenai berbagai partai persilatan dan ucapan-ucapan yang biasa dipergunakan oleh orang-orang kaum rimba persilatan. Larangan-larangan dari golongan putih dan juga perlu diperhatikan tentang peraturan dan pantangan partai persilatan lainnya. Juga guru mereka telah berpesan, agar mereka selalu waspada setiap saat tidak berlaku ceroboh. Hanya saja sekarang justru karena tertarik dengan gelang emas milik Cui Seng dan juga akhirnya mereka masing-masing teringat kepada orang tua mereka, keduanya jadi menangis dan tidak memperhatikan dengan seksama keadaan di sekeliling mereka. Keadaan seperti ini membuat tidak disadari oleh mereka ada orang yang tengah mengawasi mereka dari atas pohon. Melihat kedua orang laki-laki bertubuh tegap itu, cepat Cui Seng dengan lemsan melompat berdiri. Mereka pun segera bersiap siaga, mereka menghapus air matu yang masih bersisa di mata. Sikap mereka seakan menantikan serangan mendadak atau sesuatu perubahan. Cui Seng yang mudah menangis, mudah pula berhenti. Sebagai seorang pemuda yang berhati besar dan tabah, dia segera menenangkan goncangan hatinya, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sahabat katanya, dengan sikap tidak senang. Perkataanmu itu tepat, tapi justru ku kira ini bukanlah urusan kalian. Bolehkah kami mengetahui nama kalian? Cui Seng dengan lemsan tampak tidak jari sedikitpun kepada kedua orang tinggi besar itu, hal ini membuat kedua laki-laki itu jadi heran dan menduga-duga. Mereka memandang tertegun sejenak, tapi setelah mereka tersadar mereka tertawa keras, nyaring dan menyeramkan. Malah yang bermuka hitam telah berkata bengis. Kalian ingin mengetahui nama kami? Kalau kalian tidak keberatan menyahut Cui Seng, tenang sikapnya. Orang bermuka hitam tertawa lagi, lebih keras sampai bergelak. Sampai dia keluarkan air mata. Baru kemudian dia melirik ke temannya seakan juga ada sesuatu yang lucu sekali. Hebat! Hebat! Itik kecil ini rupanya tidak kenal serigala. Hebat memuji si muka hitam. Sedangkan kawannya, yang mukanya sama bengisnya, telah berkata juga, Kalau memang kalian mau mengetahui siapa kami, dengarlah baik-baik. Ya, kami akan mendengarkannya baik-baik menyahuti Cui Seng, tenang sekali. Tapi hatinya sebetulnya dia merasa mendongkol untuk sikap kedua orang itu. Nah dengarlah baik-baik, aku si Tong dan dia si Tio kata orang bermuka hitam dengan suara yang keras dan bengis. Karena kami merasa bosan dengan daerah Tionggoan, Tiongkok, Maka kami datang kemari untuk jual beli tanpa modal karena itu, Kalau memang kalian sudah mengerti maksud kami, cepat serahkan gelang itu kepada kami. Berkata begitu si muka hitam mengulurkan tangannya, Untuk meminta gelang di tangan Lemsan diserahkan kepadanya. Kini mengertilah Lemsan dan Cui Seng, siapa sebenarnya kedua orang itu. Lemsan sendiri telah berpikir di dalam hati, Baru saja tiga hari kami turun gunung, Ternyata telah berjumpa dengan golongan Hektu, Jalan hitam, penjahat, yang tidak kenal mampus. Baiklah, akan kuhajar mereka agar di lain saat nanti mereka tidak berani melakukan kejahatan lagi. Setelah berpikir begitu, dia mendehem. Dia kemudian tertawa. Sabar. Ada sesuatu yang ingin ku jelaskan kata Lemsan kemudian, Tenang. Cepat katakan. Sabar, bukankah tidak perlu kesusu begitu? Sebagai seorang pembeli, jelas harus memiliki kesabaran untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Menurut pendapatku gelang ini tidak memiliki harga seberapa. Sebaiknya kalian mau menerima batu safiarku yang berwarna biru. Batu itu sebesar matu kucing, harganya pun tidak ternilai. Bagaimana pendapat kalian? Mau tidak? Si Tong yang bermuka hitam benis itu mengawasi Lemsan dengan sorot matu yang tajam, Dia melihat si gadis masib kekanak-kanakan. Sambil mengawasi begitu dia berpikir sikap mereka tenang sekali, sedikit pun tidak terlihat mereka gentar. Entah mereka murid siapa? Kecuali dari ketua Tian San, tidak ada yang kami takuti. Kalau benar mereka ini murid Tian San Pei, terpaksa mereka harus dibunuh, agar tidak bisa memberi laporan kepada guru mereka. Setelah berpikir begitu, dia pun memberi isyarat kepada temannya, yang bermuka merah. Mereka berbareng maju setindak demi setindak untuk menyerang. Tapi tiba-tiba sekali memancar sinar biru yang berkelebat menyilaukan mata. Setelah memperhatikan, mereka melihat Lemsan tengah memegang sebutir batu safir biru yang sinarnya berkilauan menyilaukan mata. Si Tong maupun si Tio ini, sesungguhnya sudah lama berkeliaran di kalangan Kang Oung tapi selama itu, mereka belum pernah melihat batu safir sebagus itu. Mereka pun kenal barang, segera mereka mengetahui bahwa batu safir milik gadis itu bukanlah barang sembarangan pasti harganya tidak ternilai. Meti mereka berdua pun mencorong jadi hijau, dengan didahului teriakan yang keras dan bengis keduanya. Menghunus golok masing-masing, mereka langsung menyerang kepada Lemsan agar bisa merampas batu safir maupun gelang emas itu. Mereka menyerang dengan tebasan yang mematikan, karena mereka memang bermaksud membinasakan Lemsan dan Cui Seng. So Cui Seng yang sejak tadi tengah mendongkol sekarang melihat kelakuan kedua orang itu yang meyerang Lemsan dengan golok mereka, dengan segera dia melesat mendahului sumuainya untuk menghadapi senjata kedua perampok ini. Dia menggerakkan kedua lengannya, dan berhasil memukul mundur musuhnya tiga lanekah ke belakang. Karena waktu Cui Seng menggerakkan sepasang tangannya dia mempergunakan sinkangnya, tenaga mendorongnya kuat sekali. Kedua penjahat itu kaget tidak terkira. Waktu itu mereka sebetulnya tengah bernafsu sekali untuk membacok Lemsan tahu-tahu mereka merasakan dada masing-masing seperti dihantam oleh lapisan baja yang kuat sekali. Mereka menjerit kesakitan dan mundur terhuyung tiga langkah tanpa bisa mereka kendalikan kuda-kuda kedua kaki masing-masing. Oh oh oh, kalian jangan bertempur. Jangan berkelahi berseru Lemsan sebaiknya kita damai saja. Ayo, berhenti. Muka perampok berwajah merah itu jadi berubah pucat dan hijau, tampaknya dia kaget dan masih menahan sakit, sebab muka mereka meringis. Dan dia kaget bukan main disebabkan sekarang telah terbukti bahwa pemuda yang jadi mangsa mereka memang liahai sekali tangannya. Tapi segera dia bisa menetapi hatinya dia berseru bengis, bocah, jika memang kalian tidak mau menyerahkan barang kalian, berarti kami harus mengirim kalian ke neraka. Dia melangkah setindak, lalu menambahkan lagi, Ayo cepat serahkan barang itu kepada kami. Goloknya diangkat sikapnya mengancam sekali. Lemsan tertawa. Sabar jangan kesusuk kata si gadis. Kamu mau menyerahkan barang tidak? Sabar. Dengar dulu. Batu permata ini sangat banyak. Puluhan keranjang di rumahku. Apa salahnya bila ku hadiahkan kepada kalian hanya sebutir lalu diserahkannya batu safir itu kepada si muka merah. Karena batu itu memancarkan sinar ke biru-biruan, dan terkena sinar mata bari, maka sorot sinarnya itu memancar terang sekali mengenai muka laki-laki bermuka merah sehingga mukanya yang telah buruk itu jadi semakin jelek, kelihatannya matang biru-ungu. Melihat keadaan muka perampok yang seorang itu, Tia Lemsan tertawa geli. Apa yang kamu tertawakan tegur begal yang sebetulnya bernama Teokeyan dengan gusar, dia pun melakukan gerakan jurus Garuda lapar mencengkeram kelinci, mengincar batuk kepala si gadis dengan goloknya. Tapi tidak disangkanya, justru tahu-tahu tubuh elok di depan matanya, telah lenyap dan sirna begitu saja. Dia tidak bisa melihat jelas bagaimana kera bergerak si gadis. Awas di belakang begal yang seorang lagi, Tong Tian Tiao, memperingati kawannya. Waktu itu Teokeyan menoleh, dia memutar tubuhnya, maka tampak olehnya si gadis tengah tertawa-tawa mengawasinya dengan sikap mengejek. Kalau kamu dapat menyentuh ujung bajuku saja, maka safir ini akan kuserahkan kepadamu. Waktu itu, tanpa kamu minta, pasti aku akan memberikannya. Keian menerkam lagi dengan ganas. Tanpa berkata apa-apa, goloknya telah menyambar untuk membacok dengan jurus yang mematikan. Tampaknya tangan begal yang seorang ini. Telengas sekali. Dia memang ingin membinasakan si gadis dan kawannya. Dia ingin merampas batu permata dari tangan mangsanya tanpa meninggalkan jejak karena dia menduga si gadis dan si pemuda adalah murid dari Tian Sanpei. Dia ingin membinasakan, agar selanjutnya mereka tidak memperoleh kesulitan. Itulah sebabnya, mengapa ada menyerang dengan bacokan yang mematikan. Tapi, dia mengalami lagi seperti yang pertama tadi, dia kehilangan mangsanya karena tahu-tahu si gadis telah lenyap dari depan matanya, tanpa dia bisa mengikuti gerakan si gadis. Aku berada di sini mengejek lemsan sinis sekali, sambil tertawa sekali-sekali melihat orang tengah kebingungan kehilangan mangsanya. Apakah matamu buta? Hu! Hu! Percuma saja, matamu sudah lengkap, tapi buta tidak bisa melihat. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Sayang! Sayang! Sungguh sayang! Bukan main murkanya Keyan, dia merasakan dadanya sesak seperti ingin meledak. Waktu itu justru lemsan sudah meneruskan ejekannya lagi, kalau memangkah seorang diri tidak sanggup untuk menangkapku, mengapa kamu tidak meminta bantuan pada kawanmu? Tio Keyan dengan Tong Tiao Tiao setahun yang lalu malang melintang di daerah Kamleng dengan bebas dan merasap terhitung orang yang ternama. Lagi pula, mereka pun telengas sekali, sehingga banyak orang di jari berurusan dengan mereka. Namun sekarang, seorang gadis cilik telah mempermainkan mereka. Mulap pertama kalinya, mereka menduga tentu dengan mudah mereka bisa melaksanakan tugas mereka, tanpa memperoleh kesulitan. Segebrakan tentu mereka bisa membinasakan lemsan dan cuiseng. Tapi sekarang justru dia memperoleh kenyataan si gadis sehtia sangat. Li hai. Tanpa sungkan-sungkan lagi, dia menoleh kepada Tong Tian Tiao, sambil katanya, bekuk bocah busuk dan budak hinadina ini. Dia yang menganjurkan, biar kita turuti saja keinginannya. Hem, kamu yang menganjurkan, maka kamu jangan menyesali bahwa kami melakukan pengeroyokan. Dan sambil berkata begitu, dia bersiap-siap akan menerjang lagi. Apakah tidak boleh terjadi bahwa yang sedikit bisa mencenilih dan memenangkan yang banyak mengejek lemsan dengan sikap senaknya. Sama sekali dia tidak jari malah dia tertawa-tawa terus. Ayo, majulah. Aku akan menemani kalian main-main sampai seribu jurus. Kedua orang begal itu berteriak-teriak karena mendongkol, mereka berteriak bengis sambil mengepung gadis itu dari arah kiri dan kanan. Melihat Kerum mengepung kedua begal tersebut. Lemsan pun tidak tinggal berdiam diri, dia memperlihatkan kehebatan ilmu meringankan tubuhnya, yang memang telah dilatih dengan sangat baik. Tubuhnya berkelebat-kelebat di antara kedua begal itu di antara golok-golok yang menyambar mengerikan. Hampir saja lemsan suatu saat terlambat bergerak dan pundaknya nyaris terkena bacokan. Tapi pada saat itu pula, dengan kecepatan seperti belut, licin dan gesit sekali dengan gerakan yang lincah dan aneh, tahu-tahu dia sudah bisa membebaskan dirinya dari senjata lawan. Kedua begal itu semakin penasaran. Mereka mempergencar bacokan-bacokan mereka. Tapi lemsan pun tidak mudah didesak, dia bisa mengegoskan setiap bacokan dengan mudah. Percempuran itu, atau yang lebih tepat seperti orang tengah main petak, berlangsung sampai lima jurus, kedua begal itu sudah mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit, membuat mereka jadi lelah dan napas mereka memburu. Karena sejak tadi mereka selalu menyerang dengan membabi buta dan mempergunakan tenaga sebesar-besarnya karena terlalu bernafsu. Jangankan bisa menyerang si gadis, sedangkan untuk menyentuh ujung baju lemsan saja mereka tidak dapat. Tentu saja hal itu membuat mereka kaget dan heran menyaksikan keliahayan si gadis. Hei setan hitam! Setan merah! Ayo serang lagi lemsan mengejek! Kedua begal itu mengawasi dengan meta memancarkan nafsu membunuh, mereka berusaha mengatur pernapasan mereka. Lemsan mengejek mereka. Hem, jika keadaan kalian demikian, lebih baik kalian kembali ke pangkuan ibu kalian untuk menetek lagi. Jangan malu-malu! Ayo serang lagi! Atau kalian tidak perlu sungkan-sungkan untuk pergi lari ke pangkuan ibu kalian? Cui seng yang menyaksikan kejadian itu pun ikut mengejek sambil bertepuk tangan. Tentu saja kedua begal itu semakin murka, mereka penasaran sekali. Sesungguhnya di dalam rimba persilatan mereka bukan orang sembarangan. Mereka termasuk jago yang punya nama, yang tidak sembarangan bisa dihadapi orang biasa. Namun sekarang justru mereka seperti kena dipermainkan oleh si gadis. Malah si gadis tampaknya masih bau kencur. Juga di saat itu mereka telah diejek pergi pulang, menambah mendidihnya darah mereka, yang terasa meluap sampai naik kepala. Diiringi teriakan bengis, tiba-tiba kedua begal itu melompat akan menyergap Lemsan. Golok mereka menyambar ke kiri dan ke kanan, mereka bermaksud membendung jalan keluar Lemsan tapi tiga kali mereka gagal. Dan mereka semakin letih. Mereka segera menyadari bahwa lawan mereka seorang gadis yang liahai dan memiliki kepandaian tinggi. Mereka bimbang, sejenak mereka berdiri diam. Namun waktu itulah Lemsan sudah menyerbu kepada mereka, gadis ini melakukan penyerangan yang berantai, dia memukul dengan kedua tangan kosong bergantian. Tapi tenaga pukulan itu sangat kuat sekali. Tentu saja hal ini memaksa kedua begal tersebut harus menangkis atau mengelakkan diri dari serangan tangan si gadis. Terpaksa mereka harus balas menyerang lagi untuk berusaha merubuhkannya, sedikitpun mereka tidak dibiarkan beristirahat oleh Lemsan setiap kali mereka berhenti menyerang. Lemsan yang menyerbu buat menyerang mereka dengan pukulan berantai. Dengan demikian kedua begal itu terus dilibat dalam pertempuran. Mereka berdua terpaksa harus mati-matian mengerahkan tenaga mereka untuk mengadakan perlawanan, karena justeru sekarang bukan lagi mereka yang menyerang, malah sebaliknya Lemsan yang telah menyerang mereka. Kalau terus-menerus begini, pasti kami akan rubuh di tangannya karena kehabisan tenaga pikir kedua begal itu. Mereka berusaha melompat keluar dari kalangan, untuk memisahkan titik diri mereka pun mengerahkan ilmu Cian Kintui, yaitu ilmu memberatkan tubuh selaksa Tel, dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk membendung tenaga serangan Lemsan. Tapi siapanya nah, justeru tenaga pukulan Tia Lemsan adalah paduan tenaga mendorong dan menarik, sehingga begitu kedua begal tersebut berhenti bergerak, mereka malah telah tertarik ke depan. Baru saja mereka berseru, celaka tiba-tiba tubuh mereka sudah nyungsep ke tanah sehingga beberapa gigi mereka patah dan copot. Celakanya lagi, rupanya tenaga Cian Kintui yang mereka pergunakan itu tidak membawa manfaat apa-apa, siasya belaka. Dengan memaksakan diri untuk bangkit, Tio Kiyan dan Tong Tia Tiau mengawasi Lemsan dengan bengis, karena mereka gusar sekali. Malah, mereka hampir berbareng telah membentak, sebutkan, siapa guru kamu? Belum lagi Lemsan menyahuti, tampak kedua begal itu sudah memencar tubuh mereka untuk kabur. Mereka bertanya tapi mereka bermaksud melarikan diri, karena mereka sudah ciut nyalinya, mereka menyadari betapapun mereka tidak akan unggul menghadapi lawan mereka, walaupun hanya seorang gadis. Mereka bermaksud untuk angkat kaki tanpa menunggu jawaban. Jangan lari teriak So Cui Seng sambil mengeluarkan cambuknya. Baru saja Tong Tian Tiau berlari tiga langkah, tahu-tahu kakinya telah dililit oleh cambuk. Belum lagi dia menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu dia merasakan tubuhnya seperti disentak sesuatu, dan jadi ringan, seakan melayang di tengah udara, karena memang tubuhnya telah terapung dan menyambar ke atas pohon. Terkesiap orang si Tong tersebut dengan menjerit kaget bercampur kuatir, dia menyambar cabang pohon. Di waktu itu tubuh kawannya pun telah menyusul, terapung seperti dia. Dan juga berhasil seperti orang si Tong menyambar cabang pohon. Tia Lemsan tertawa geli melihat kedua lawannya yang tengah tergantung di cabang pohon, bergelantungan seperti dua ekor kera besar. Kalau memang kalian ingin mengetahui nama guru kami, maka kalian harus memegang dahan pohon itu erat-erat dan ingat jangan jatuh karena terkejut teriak Lemsan di antara tertawanya. Lalu Lemsan menoleh kepada Cui Seng, tanyanya. Titik dua Suheng, apakah kita beritahukan saja siapa suhu kita Cui Seng mengangguk? Ya, beritahukan saja sumuai. Bagus. Suhengku telah setuju untuk aku memberitahukan nama suhu kami. Maka kalian dengarlah baik-baik. Nama dan gelaran guru kami pasti akan membuat kalian jatuh pingsan. Nah, dengarlah, guru kami bergelar Lemsan Gie Kong, orang tua bodoh dari Gunung Selatan, sedangkan Suniyo, istri guru, kami bergelar Pek Pip Kuan Im, Dewi Kuan Im bertangan seratus tanda seru. Sekarang kalian sudah dengar jelas bukan? Belum lagi selesai pertanyaan si gadis, tiba-tiba terdengar bunyi, kreek, gedebak nyaring sekali, karena kedua orang begal itu sudah jatuh ke tanah bersamaan dengan cabang yang dipegang mereka patah dan sisanya masih tergenggam di tangan mereka. Sumuai teriak Cui Seng tertawa terbahak-bahak. Kedua kerbau tolol itu benar-benar jatuh disebabkan terkejut mendengar nama besar Suhu. Sebenarnya kita tidak menaruh dendam dengan mereka, juga mereka bukan musuh kita. Baiklah kita menolongi mereka, mungkin mereka terluka di dalam sambil berkata begitu, Cui Seng telah menghampiri kedua orang itu. Lemsan memegang tangan Suhengnya, tunggu dulu Suheng. Hah? Kenapa kita harus menolong orang jahat seperti mereka? Biarkan saja. Bukankah itu pelajaran buat mereka juga agar di lain waktu tidak berbuat jahat? Cui Seng tersenyum. Jangan walaupun bagaimana kita tidak boleh turun tangan terlalu keras kepada orang-orang yang sebetulnya tidak ada sangkutan dendam dengan dia, bukankah Suhu telah berpesan kita tidak boleh sembarangan turun tangan? Jika tidak perlu kita tidak boleh turunkan tangan keras kepada lawan kita. Si gadis menghela nafas. Terserah kepadamu saja, Suheng hatimu terlalu baik. Kata Lemsan Cui Seng menghampiri kedua orang itu. Kedua begal tersebut tengah rebah dengan sepasang metel, terpejam rapat-rapat. Muka mereka pucat pias. Tubuh mereka kaku. Dengan hati-hati Cui Seng membalikan tubuh mereka. Tapi ketika melihat keadaan kedua begal itu, Cui Seng tercekat hatinya. Sumoai panggilnya. Suaranya menunjukkan bahwa dia kaget dan heran. Lemsan melompat menghampiri. Ada apa? Suheng? Lihat. Lemsan melihat. Tapi dia jadi haran. Apa anehnya? Mereka jatuh karena terkejut dan kini semaput setelah mendengar nama besar guru kita. Mengapa kau heran seperti itu? Cui Seng menggelengkan kepalanya beberapa kali. Bukan. Bukan itu maksudku. Kau lihat baik-baik. Lihat apa lagi? Kedua kerbau itu memang jatuh disebabkan terkejut mendengar nama guru kita. Mereka pun saking kaget telah semaput. Lihatlah sumoai. Apakah mereka jatuh disebabkan terkejut? Coba kau lihat. Tanda petik. Lemsan mengawasi Suhengnya dengan sikap tidak mengerti. Dia melihat wajah Cui Seng memperlihatkan sikap. Khawatir dan heran seakan juga dia pun tengah cemas. Maka Lemsan segera melihat lagi keadaan kedua bebegal itu. Ternyata kedua bebegal tersebut telah pingsan tidak sadarkan diri. Napas mereka pun lemah sekali. Kini jelas bagi mereka, bahwa kedua bebegal itu bukan jatuh disebabkan terkejut. Tetapi terkena senjata rahasia. Mengapa kamu masih bengong mematung saja di situ? Tanya Lemsan kurang senang kepada Suhengnya. Dia pun telah membarengi perkataannya itu dengan menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke atas pohon. Dari atas pohon ia mengawasi sekelilingnya diawasinya dengan cermat sekitar tempat itu, tapi tidak juga dia melihat sosok bayangan manusia pun. Bayangan hewan saja pun tidak terlihat. Sepi sekali. Dengan kecewa dia melompat ke bawah, Cui Seng sudah tidak ada di tempatnya, sehingga si gadis membanting-banting kakinya. Lemsan berjongkok untuk memeriksa kedua orang begali yang tengah pingsan itu. Dia memeriksanya dengan cermat. Dia terkejut. Kekuatiran Suheng mungkin memang beralasan juga. Tubuh kedua orang itu tidak terlihat tanda-tanda terpukul atau juga tidak ada darah yang mengalir, tapi mereka pingsan. Mereka jatuh tanpa menjerit kesakitan, seakan juga mereka memang sudah tidak merasakan lagi bantingan itu. Tentunya mereka telah pingsan waktu mereka jatuh ambruk di tanah. Sambil berpikir begitu, Lemsan memeriksa sekali lagi dengan teliti keadaan kedua begal itu. Dia memang seorang yang selalu ingin mengetahui persoalan, karena itu, dia memeriksanya semakin teliti. Gurunya pernah memberitahukan tentang berbagai senjata rahasia yang umumnya terdapat di dunia persilatan, sehingga pengertian maupun pengetahuan Lemsan di bidang itu cukup baik dan mendalam. Tapi tentang kedua orang begal ini benar-benar terlalu aneh. Sampai usabah untuk memeriksanya itu tidak menghasilkan apa-apa, nihil. Dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan akhirnya si gadis teringat kepada senjata rahasia dalam bentuk jarum emas, jarum perak maupun senjata senjata halus lainnya, tapi jelas si gadis tidak berani membuka pakaian kedua begal itu, untuk memeriksa keadaan tubuh kedua korban tersebut. Dia jadi berdiri bengong saja di situ, menantikan Cui Seng. Dia pun jadi menduga-duga entah siapa yang telah melepaskan senjata rahasia mencelakai kedua begal itu. Dan tentunya orang itu liahai sekali, sebab orang itu bisa menghilang dalam waktu yang megyu cepat tanpa meninggalkan jejak. Waktu si gadis tengah berdiri bengong, berkelebat sesosok bayangan hijau. Segera dia mengenali, bahwa orang itu tidak lain suhengnya Cui Seng. Hati si gadis si tia meundong kol, dia berkata aseran, mengapa kau pergi tanpa memberitahukan dulu kepadaku? Bukankah itu membuat aku berkhawatir tidak keruan memikirkan keadaanmu? Si suheng menghela nafas. Dia bilang, sudah 20 li lebih aku melakukan pemeriksaan, aku berkeliling dengan seksama memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu. Namun, tetap saja aku tidak melihat seorang manusia pun juga. Melapor Cui Seng, wajahnya tampak memperlihatkan bahwa dia penasaran sekali, juga diliputi tanda tanya apa yang tengah mereka hadapi saat itu. Apakah sungguh-sungguh kamu telah berlari sejauh 20 li, di dalam waktu sesingkat itu tanya Lemsan seakan tidak mempercayai keterangan suhengnya. Cui Seng menghela nafas, kemudian tertawa. Sudahlah katanya sambil mengangguk, sampai-sampai seekor kerbau ataupun anjing tidak berhasil kujumpai. Mungkin sudah lebih dari 20 li, tapi aku justru tidak melihat seekor hewan sekalipun, hanya melihat gumpalan awan di atas langit dan salju putih di puncak gunung, juga batu-batu yang berserakan di sepanjang jalan. Lemsan bersikap seperti tadi, karena dia mengetahui bahwa suhengnya terlalu jujur dan polos. Namun karena terlalu jujur, seringkali juga terlihat suhengnya seperti ketolol-tololan, sehingga cerita tentang awan maupun salju yang sebetulnya tidak diperhatikan oleh si gadis. Dia hanya tertawa sambil mengawasi suhengnya. Bagus kata Lemsan kemudian, setelah tertawa sekian lama. Cui senjadi memandang heran. Kenapa kau mengawasi aku dan tertawa terus-menerus seperti itu? Dan apanya yang bagus? Kembali Lemsan tertawa. Tentu saja kepandayanmu. Ilmu meringankan tubuhmu sudah memperoleh kemajuan yang pesat menyautisi si gadis pada akhirnya. Nah, sekarang cobalah kau periksa keadaan kedua tubuh manusia celaka itu, kalau-kalau saja mereka terkena jarum emas atau perak. Muka Cui seng berseri-seri girang mendengar pujian sumuainya. Dia pun merasa girang bukan main menerima tugas dari sumuainya, cepat-cepat dia berjongkok untuk memeriksa tubuh kedua begal itu. Sedangkan Lemsan telah memutar tubuhnya, dia memalingkan mukanya ke arah lain. Sere-e-e-et terdengar suara kain yang robek kemudian terdengar suara Cui seng mengandung keheranan yang sangat aneh. Sungguh aneh dan mengherankan. Semua nadidi. Tubuh mereka telah ku periksa dengan teliti tapi tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan. Hem, orang yang melepaskan senjata rahasia itu sungguh luar biasa. Inilah aneh. Tanda seru setelah selesai memeriksa sekujur tubuh dan jalan-jalan darah di tubuh kedua begal itu yang diduga bisa saja menjadi sasaran dari jarum-jarum mas atau perak, dia pun segera melompat berdiri. Sikapnya agak bingung dan berkhawatir, dia pun seperti kaget. Lemsan telah menoleh waktu mendengar seruan Cui seng, dia melihat sikap pemuda itu. Ada apa? Suheng tegurnya. Celaka berseru Cui seng, apanya yang celaka mereka? Mereka. Ya, mereka. Cui seng menunjuk ke arah kedua begal itu. Lemsan mengawasi kedua begal itu dengan penuh tanda tanya. Dilihatnya kedua begal itu masih rebah pingsan tidak sadarkan diri setelah mengawasi sekian lama. Lemsan menoleh kepada Suhengnya. Tanyanya lagi, ada apa sih sebetulnya? Kenapa dengan mereka? Mereka sudah tidak bernapas. Mereka sudah mati menyahuti Cui seng. Jelas dia tengah bingung dan sikapnya seperti yang ketolol-tololan. Mereka sudah mati berseru Lemsan ya? Tidakkah kau lihat? Nah, coba kau pegang tubuhnya yang sudah dingin. Dasar aku yang bodoh, tidak mengetahuinya sejak tadi. Mendengar perkataan Suhengnya taurung Lemsan jadi menggidik. Dia kaget tidak terkira. Tanpa memperdulikan lagi perihal adat-peradatan bahwa antara laki-laki dengan wanita tidak boleh saling bersentuhan, dia segera mengawasi ke arah mayat itu, dia juga telah memeriksa keadaan kedua begal itu. Sedangkan Soh Cui seng telah berjongkok lagi untuk melakukan pemeriksaan. Sikapnya yang panik menambah keadaannya yang ketolol-tololan. Orang yang sudah mati tidak perlu ditolong lagi kata Lemsan Cui seng diam saja. Nah, sekarang mari kubur mereka, lalu kita melanjutkan perjalanan kata Lemsan lagi. Seumurnya Lemsan belum pernah melihat orang mati, karenanya sekarang, dengan dihadapannya ada dua sosok mayat dia jadi terganggu sekali perasaannya. Cepat-cepat dia menggali lobang dengan pedangnya, sedangkan Cui seng membantunya dengan pisau. Sambil menggali, Cui seng menoleh kepada sumuainya. Sumuai panggilnya sangsi. Ya? Apakah-apakah benar-benar mereka telah mati? Lemsan terpaksa jadi tersenyum mendengar pertanyaan Cui seng seperti itu. Engkau yang telah memeriksanya. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah mereka berdua memang telah putus nafas membaliki si gadis dengan pertanyaannya? Kalau aku, kalau aku melihat orang sangsi seperti itu, Lemsan tertawa lagi. Kalau aku, kalau aku apa? Kalau aku, sesungguhnya, kulihat mereka memang putus nafas. Ya, aku pun memang melihat mereka sudah tidak bernapas menyauti Lemsan kembali. Mereka menggali tiba-tiba Cui seng berseru lagi, sumuai, lihat. Apa itu? Lemsan terpaksa menangguhkan congkelan pedangnya. Dia menoleh kepada suhengnya yang agak bloon itu. Ada apa lagi? Kau lihat, itu. Lemsan mengawasi ke arah yang ditunjuk suhengnya. Dia melihat sesuatu yang berkilauan di atas tanah, terpancar oleh pantulan sinar matahari. Coba kau ambil minta Lemsan, tidak acuh karena dia tidak menduga sesuatu. Cui seng memang biasanya menurut kata-kata sumuainya, karena itu, sekarang pun dia telah melaksanakan permintaan sumuainya, dia mengambil benda yang berkilauan itu. Sampai akhirnya dia berseru nyaring, wah-ah-ah-ah-ah-ah. Lemsan heran. Dia menoleh. Apanya yang wah. Lihat sumuai. Lihatlah ini bawa kemari. Cui seng membawanya ke dekat Lemsan, dia masih terus mengoceh, inilah Tia Pat Kua, besi delapan persegi, rupanya orang yang menghabisi jiwa kedua bebegal itu adalah orang Heng San. Ho, ho. Tia Lemsan diam saja, dia menerima benda itu dan memperhatikannya dengan teliti. Benar saja, segera juga dia memperoleh kenyataan bahwa benda itu tidak lain dari Sia Pat Kua, benda kecil delapan persegi, yang dari besi, yang bertadar dan bernilai tinggi. Ketika dia membalik-balik benda itu, tampak jelas olehnya di belakang senjata rahasia tersebut terdapat sebuah huruf Heng terukir sangat indah. Lemsan menghala nafas. Su Heng, coba kau lihat kedua tumit mayat kedua begal celaka itu perintah Lemsan lagi. Waktu itu Cui Seng telah memeriksa tumit kedua mayat begal tersebut, dan dia telah berkata, akaha bedebah ini memang terserang oleh senjata rahasia itu pada tumitnya. Inilah senjata rahasia andalan orang-orang Heng San Pei, tentu yang melakukan penyerangan itu sangat liahai tapi, mengapa dia melakukannya demikian ceroboh? Lihatlah, sampai kulit sepatu kedua begal ini pun berlobang. Hem mereka sungguh berani sekali bertindak sewenang-wenang, untuk memamerkan ilmunya di kaki gunung Tiansan. Sumoai, mari kita pulang melaporkan hal ini kepada Su Hu dan Sunio, agar beliau bisa memberikan hajaran pada pihak mereka. Tia Lemsan tidak melayani Su Hengnya, di saat Su Hengnya tengah mengoceh terus, dia justru dengan hati-hati memasukkan Siao Piat Paiat Kua ke dalam sakunya. Su Heng, apakah kau takut? Tanyanya tiba-tiba sekali. Apa? Aku tanya padamu. Apakah jari? Tidak. Mengapa aku takut? Teriak Cui Seng Sambiei memukul-mukul dadanya. Lemsan tersenyum. Baiklah. Aku memang mengetahui bahwa engkau adalah seorang hohan sejati, seorang jantan sejati yang tidak kenal takut, marilah kita kubur mayat kedua orang yang malang ini, karena nanti sebentar lagi ada sesuatu yang hendak kurundingkan dengan kau. Cepat dan gesit Lemsan berdua Cui Seng telah mengubur mayat kedua bebegal itu. Sambil menggosok-gosok belatinya, Cui Seng akhirnya, bertanya, Sumo Ai, tadi kau hendak merundingkan sesuatu denganku. Apakah itu Sumo Ai? Ayo, cepat kau jelaskan, jangan membiarkan aku menunggu dan tersiksa seperti sekarang. Lemsan tidak segera menyahuti pertanyaan Su Hengnya, dia berpikir sejenak. Barulah kemudian dia menoleh dan menatap dalam-dalam Su Hengnya. Su Heng, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ya, cepat kau kemukakan. Aku sudah tidak sabar ingin mengetahuinya, Sumo Ai. Lemsan tersenyum. Tenang. Jangan kesusu seperti orang kebakaran jenggot. Yang ingin ku tanyakan kepadamu apakah orang-orang Heng San Pei memiliki dendam terhadap pihak Tian San? Tentu saja, aku mengetahuinya dengan jelas. Soal ini telah diceritakan oleh Su Heng dan Su Nio, aku memang pernah mendengar cerita tentang Heng San Pei. Lemsan bersinar matanya, segera dia bertanya penuh perhatian, apa yang diceritakan Su Heng dan Su Nio kepadamu. Si Paulo Cui Seng seperti berpikir sejenak untuk mengingat kembali apa yang pernah didengar dari gurunya. Ayo, cepat sedikit. Jangan bengong-bengong seperti itu. Tunggu dong, aku sedang ingat-ingat dulu kata Cui Seng sambil menggelengkan kepalanya. Ya, ya sekarang aku sudah ingat semuanya. Ialah penjelasan tentang perjalanan turun gunungnya kita berdua, yang harus melewati Gunung Ho Asan di sebelah barat Gunung Heng San di utara, Gunung Ko San di tengah dan Gunung Tai San di timur. Kemudian, dari Soat Tang kita berlayar melewati Wihai, dan juga Tong Hai dan mendarat di Cekyang. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Heng Chiu, menemui ayah ibumu. Pergi atau tidaknya kita ke Gunung Selatan, hal itu tergantung dari pendapat orang tuamu nanti. Coba kau pikir, perjalanan kita sekali ini sangat penting sekali untuk dunia persilatan, sebab tugas kita adalah untuk menemui tokoh-tokoh dari lima partai besar pada zaman ini. Lamsan jadi jengkel berbareng lucu. Engkau belum lagi menjawab pertanyaanku meningatkan Lamsan pada Suhengnya. Kesal sekali. Menurut cerita Suhu dengan Sunio memiliki ganjalan sakit hati dengan pentolan-pentolan dan tokoh-tokoh lima partai itu, karena mereka berdua pernah diketung oleh tokoh-tokoh lima partai itu. Sakit hati itu tidak kecil, walaupun demikian, guru kita tidak kalah. Sungguh. Kau tidak percaya. Semakin kesal Lamsan mendengar cerita Suhengnya yang ketotol-tololan yang selalu menambahkan komentarnya pada ceritanya tersebut. Tentu saja aku percaya menyahuti Lamsan menahan rasa jengkelnya. Ayo teruskan ceritamu. Tapi, untuk menghindarkan pertumpahan darah terlalu banyak, Suhu dengan Sunio telah mengasingkan diri ke Sinkiang dan bersembunyi di Tiansan. Waktu aku akan turun gunung, Suhu berpesan kepadaku, kecuali orang dari Seigak maka partai-partai yang lain jangan diberi ampun. Tetapi, Sunio berpesan lain lagi yaitu, kecuali pada Lamsan maka partai yang lain tidak boleh diberi hati. Perkataan mereka satu dengan yang lainnya bertentangan sekali. Apa sebabnya sampai bertentangan begitu aku sendiri tidak mengerti. Oh, Yasumo Ai, apakah kau mengetahui sebab-sebab pertentangan kata-kata antara Suhu dengan Sunio? Aku mana tahu menyahuti Lamsan sambil langkat bau. Cui-seng mengawasi bengong pada Lamsan tampaknya benar-benar dia tengah berpikir keras. Sungguh-sungguh kau tidak tahu ya? Benar. Akaha, Ruel benar kau. Aku sudah bilang tidak tahu, ya, tidak tahu. Suhu dan Sunio tidak pernah memberitahukan hal itu kepadaku. Mereka belum pernah menerangkan atau menceritakannya kepadaku. Habis, bagaimana? Habis bagaimana apanya balik tanya Lamsan yang jadi jengkel bercampur geli melihat lagak suhengnya itu. Maksudku, apa yang harus kita lakukan? Lamsan berpikir sejenak. Begini saja kata Lamsan ya, ya, ya. Belum lagi Lamsan selesai berkata Cui. Seng sudah memotongnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimana sumo ai? Yang terpenting, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selain Seigak dan Lemgak maka partai yang lain boleh kita sapu bersih. Lebih-lebih terhadap orang-orang Heng Sanpei, golongan mereka yang kejam sekali. Lihat saja, kita telah menyaksikan betapa telengasnya mereka, tidak hujan tidak angin mereka membunuh Tong dan Tio. Cui Seng manggut-manggut. Ya ya, ya aku pun jadi heran untuk hal ini kata Cui Seng kemudian. Apanya yang harus diherankan? Ya, heran, karena tidak hujan tidak angin mereka membunuh Tong dan Tio. Eh, bukankah kau juga tadi bilang begitu heran karena mereka tidak hujan tidak angin membunuh Tong Tio? Kok sekarang bertanya padaku, apa yang kau herankan? Lem San tidak urung tersenyum mendengar jawaban Suhengnya yang lagaknya memang sering suka bloon itu. Menurut pendapatku, mereka berbuat begitu semata-mata memperingati pada kita bahwa mereka mengetahui maksud dan tujuan kita turun gunung. Mengertikah kau? Menterti. Tapi, oh ya, apa yang kau bilang? Kita diperingati mereka? Mengapa mereka tidak menemui langsung pada kita? Mengapa harus main kucing-kucingan begitu? Lem San tersenyum, dia tidak melayani sikap Suhengnya, dia meneruskan perkataannya, tapi kita tidak perlu gentar tidak perlu takut, sebab suhu tentu sudah mempertimbangkan semasak-masaknya. Waktu perintahkan kita turun gunung, jelas suhu sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya segala sesuatu hal yang akan kita hadapi. Dari soal yang kecil sampai keurusan yang besar kelak. Dan soal yang kecil ini, tidak perlu dilaporkan kepada suhu, karena nanti kita akan dijadikan bahan tertawaan saja. Mendengar perkataan Lem San yang terakhir, muka cui seng berubah merah. Diam-diam dia jadi berpikir, aku. Memang dilahirkan untuk menjadi manusia goblok. Tapi guru kita yang bergelar Lem San Gie Kong, orang tua bodoh dari Gunung Selatan, yang tolol-tololan mengapa justru kau tidak berani memaki bodoh padanya? Beraninya kau cuma memaki aku saja begitulah dia jadi tidak puas. Tapi mulutnya bungkam karena dia tidak berani untuk mengutarakan apa yang dipikirinannya itu, diam-diam dia bangun berdiri, dan menuntun kudanya. Melihat wajah dan sikap suhengnya yang nampaknya tengah mendongkol seperti itu, Lem San jadi menyesal untuk perkataannya tadi. Diam-diam si gadis berpikir dan berjanji di dalam hatinya untuk lain kali lebih hati-hati dalam mengeluarkan pendapat jika bicara dengan suhengnya. Untuk menghibur suhengnya, dia bilang dengan sikap yang lemah lembut dan sabar, manis sekali sikapnya, suheng, walaupun kau agak bodoh dalam soal berpikir, tapi ilmu silatmu agak tinggi, kecuali itu kau pun sangat jujur dan berani sehingga merupakan seorang pemuda yang sulit dicari duanya di dunia ini. Mendengar pujian adik seperguru awunya itu, mendadak cui seng jadi girang bukan main, dia cepat melompat ke atas punggung kudanya dia larikan dengan keras. Dia pun berseru nyaring, sumo ai, jika ingatanku tidak salah, tadi rasanya aku pernah melihat bayangan orang. Mari kita kejar orang itu. Mendengar itu, Lemsan jadi heran, sampai tanpa disadai dia pun melompat ke atas kudanya. Dia pun melarikan kudanya dengan cepat. Dia membedal kudanya sambil bertanya. Suheng, apa yang kau katakan tadi malah dengan cepat sekali Lemsan sudah bisa menyusul cui seng. Cui seng masih melarikan kudanya, tanpa menghentikan atau memperlambat larinya kuda tersebut. Waktu aku memeriksa keadaan di sekitar tempat ini, aku melihat tiga sosok bayangan manusia di daerah ini yang tengah berlari ke timur. Apa? Benar mereka lari pesat sekali. Ayo kita mengejarnya. Kata cui seng. Tadi kau mengatakan di daerah seluas 20 li persegi tidak terlihat jejak manusia. Mengapa sekarang justeru kau bilang ada? Aku mengatakan tidak ada jejak manusia tapi aku tidak menyebutnya tidak ada bayangan manusia. Mendeluh hati Lemsan dasar dogol menggumam si gadis mendongkol. Dia pun berseru, mengapakah siang-siang tidak memberitahukan kepadaku, Suheng? Ayo kita kejar. Sambil melarikan kudanya cepat-cepat, Lemsan bukan main menyesal untuk keputusan gurunya, yang memilih Suhengnya yang tolol ini buat menemaninya menjelajahi dunia Kangou. Sungguh membuat dia jadi semakin mendeluh untuk sikap tolol Suhengnya, yang semakin lama semakin terlihat juga. O-O-O-O-O-O-O, A-A-A-D-W-K-Z, O-O-O-O-O-O-O. Ada pun Lemsan Gie Kongsiao Hiekan dan Pek Pit Kuan Im Kie Bunsan itu adalah guru Lemsan dan Cui Seng. Mereka terdiri dari manusia-manusia aneh di masa pemerintahan Ahalaceng, yaitu bangsa Mongolia. Mereka adalah suami istri yang memiliki kepandayan tinggi, orang-orang terkemuka di rimba persilatan. Tidak saja mereka sangat lihai, juga luar biasa tinggi ilmu silat masing-masing. Yang menonjol lagi, mereka pun sangat licin dan angkuh di mata lawan-lawannya, mereka memilih So Chui Seng, yang kera berfikirnya lambat, agak ketolol-tololan itu, untuk mendampingi Lemsan turun gurung sebenarnya mereka memiliki maksud-maksud tertentu. Dan tentu saja maksud yang terkandung di hati mereka merupakan maksud-maksud tersembunyi, yang sulit diterka karena kepada murid-murid mereka sendiri guru itu tidak pernah menceritakannya. Tapi di lain kesempatan, tentang maksud Lemsan Gie Kong Siao Hie Chon dan Gin Pek Pit Kuan Im Kie Bun San itu, akan dijelaskan. OOO! A-A-A-D-W-K-Z! O-O-O-O-O-O! Chui Seng dengan Lemsan membedal kuda mereka yang dilarikan dengan cepat seperti terbang. Masing-masing berdiam diri, tidak ada yang mulai berbicara untuk mengobrol, terlebih lagi Lemsan, yang segan mengajak So Hengnya itu bercakap-cakap, Karena dia tahu, kalau dia mengajak Suhengnya bercakap-cakap, itu hanya akan membuat dia mendeluh saja, akan membuat dia mendongkol dengan jawaban-jawaban Cui Seng yang selalu ketolol-tololan itu. Sejauh itu, mereka tetap saja tidak melihat jejak yang mencurigakan. Mereka telah melakukan pengejaran tiga hari, tetap saja usaha mereka sia-sia belaka. Semakin lama semakin sepi juga jalanan yang mereka lintasi, sedangkan perjalanan antara Kamleng dengan Sinti yang sudah terkenal sebagai daerah angker, penuh dengan perampok dan begal yang ganas dan tidak sedikit jumlahnya. Terlebih pula pada waktu peralihan seperti saat itu, di mana Cugoan Chiang belum lagi lama naik takhta dan tentara penjajah Mongolia, yaitu kerajaan Ceng, telah dapat diusir dari daratan Tionggoan, keadaan di negeri belum lagi aman. Apa? Lagi waktu berkuasanya Kaisar Lyong dari Ahalaceng, seorang tamak sekali dan penuh kekuasaan, untuk memperluas daerahnya dibuat apa yang disebut sepuluh jasa maha besar. Penaklukan daerah Hui Kiang, daerah Islam Sing Kiang, adalah salah satu di antara sepuluh jasa itu. Saat itu pasukan tentara Ceng melakukan perjalanan siang dan malam, untuk melakukan serangan sewaktu-waktu ke daerah Hui. Sepanjang jalan di mana saja mereka datang selalu merampas ternak-renak dan harta benda penduduk, menarik kaum laki-lakinya jadi tentara paksaan sehingga penduduk gelisah sekali dalam hidup yang melarat. Orang-orang bernyali kecil menggulung tikar lalu melarikan diri ke kampung lainnya. Sedangkan yang berani meninggalkan rumahnya menjadi begal dan rampok. Terkecuali itu ada pula orang-orang yang jadi pengkhianat bangsa, berkomplot dengan tentara penjajah, lalu menganiaya penduduk kampung demi kepentingan pribadinya. Walaupun Chu Goan Chiang sudah naik takhta, tapi kekuasaannya belum bisa lagi menerobos ke pinggiran-pinggiran Tiong Goan. Sebab dia masih sibuk mengamankan negara, terutama di lima provinsi, dan karena itu, hampir umumnya sisa tentara Ceng yang terpukul hancur dalam peperangan dengan pasukan Chu Goan Chiang, dalam melarikan diri untuk pulang ke negeri mereka, banyak yang tersisa dan berkumpul di Hui Kiang dan Kamleng di Sien Kiang ini. Karenanya juga di tempat itu semakin kacau, sebab sisa tentara pasukan Ceng yang kalah perang itu, seperti kalap melakukan berbagai macam kejahatan menindas rakyat dan melakukan perampasan, pemerkosaan dan lain-lain perbuatan yang membuat rakyat sengsara serta hidup melarat. Inilah yang disebut sudah melarat, tertindas lagi. Sehingga untuk hidup saja pun seperti juga sulit, untuk bernapas pun seperti tidak dapat. Dan hanya tangis tanpa air matu yang ada pada rakyat daerah itu. Air matu mereka telah kering karena kemelaratan dan penderitaan yang berlarut-larut selama puluhan tahun seperti itu. Kembali kepada Cui Seng dan Lemsan, sepanjang jalan mereka melihat sawah dan ladang yang telah gersang, kering. Rumah-rumah yang kosong melompong. Tidak berpenghuni. Pemandangan yang sangat menggetarkan hati, karena tempat itu seperti juga neraka. Cui Seng maupun Lemsan tidak bisa berbuat lain, mereka hanya terharu menarik napas panjang-panjang terkecuali itu, mereka pun sering bertemu perampok. Tapi kepandaian mereka tinggi sekali, maka mereka selalu bisa menghadapi para perampok itu. Perampok-perampok maupun begal yang mau mengganggu itu umumnya tidak diberi hati oleh mereka. Siang-siang para begal dan perampok itu diobrak-abrik. Tapi perampok ataupun begal yang membenci dan memusuhi pemerintahan Ceng, bukan saja tidak ditumpas, malahan dibantu oleh mereka. Malah, mereka bersedia bersahabat dengan para begal itu. Tentu saja tindakan mereka seperti itu telah membuat nama mereka cepat sekali terkenal. Untuk daerah tersebut, Cui Seng telah memperoleh getaran sebagai Siao Bin Kim Kong atau orang kuat berwajah tampan. Lain Tia Lemsan sendiri menerima gelaran sebagai Giyok Cheong Tiap, si kupu-kupu bersayap kumala. Walaupun mereka berdua segan menerima gelaran itu, namun terpaksa juga mereka menerimanya, karena umumnya orang-orang yang kagum pada kegagahan mereka, selalu menyebut mereka dengan gelarannya. Akhirnya Cui Seng maupun Lemsan mau juga memakai gelaran itu. Walaupun mereka belum lagi berhasil tiba di Tionggoan, namun mereka sudah memperoleh julukan demikian indah, sehingga hati mereka pun girang. Itulah sebagai bukti, bahwa kepandayan mereka sudah terlatih baik, dan perbuatan mereka pun tidak menyeleweng dari apa yang dikehendaki guru mereka, karena mereka toh meraper oleh gelaran yang manis, bukan gelaran yang busuk-busuk. Itu sebagai tanda bahwa selama ini perbuatan mereka berada di jalan yang benar, yang menolong rakyat yang tengah terjepit dan mereka disanjung maupun dipuja oleh rakyat yang mengetahui akan kegagahan mereka. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari lagi, tetap saja Cui Seng dengan Lemsan tidak berhasil mengejar bayangan manusia yang tengah mereka kejar, yang menurut Cui Seng pasti melakukan perjalanan cepat sekali. Cui Seng sendiri berulang kali menyatakan, dia yakin ketiga orang yang dicurigainya itu akan berhasil ditangkap olehnya, kalau saja mereka berhasil dikejar dan diketahui jejaknya. Lemsan selalu tersenyum jika Cui Seng berkata seperti itu. Justeru mereka telah melenyapkan jejak, kemana kita? Harus mencari mereka kita harus cari terus kemana? Cui Seng bengong sejenak. Kemana saja jawabnya semangat. Kita harus dapat mencarinya. Suheng, kau ini seperti mengigau saja. Kemana kita harus mencari mereka, kalau memang tidak mengetahui siapa mereka adanya dan kemana mereka pergi tanda seru? Cui Seng menggaruk-garuk telinganya yang tidak gatal. Benar juga, ia menggumam dia. Kemana kita harus mencari mereka? Lemsan tertawa dan meneruskan perjalanannya, kudanya dilarikan cukup cepat. Cui Seng terpaksa mengikutinya. Dia masih menggumam juga, kemana harus mencari orang-orang itu. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lagi, mereka tiba di Liangkat, di Provinsi Kamsiok. Waktu itu tepat tengah hari, hawa udara panas sekali. Daerah ini terkenal sebagai wilayah Kang Lam untuk daerah utara dan karena aku adalah orang Kang Lam, walaupun bagaimana aku harus mengelilingi kota ini, untuk menikmati pemandangan yang permai. Kata Lemsan memang, untuk bilangan wilayah utara Liangqiu diperumpamakan sebagai Kang Lamnya daerah utara karena Liangqiu memiliki panorama yang cukup permai.